Otter Otter, makhluk imut yang mengemaskan. Namun, terdapat kesalahpahaman bahwa hewan ini sama dengan biwara atau beaver di benua Amerika yang dikenal sebagai pembuat bendungan. Beaver dengan otter merupakan hewan yang berbeda. Mungkin, berdasarkan penampilan dan cara hidupnya di dalam air, tetapi sebenarnya ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Beaver adalah hewan pengerat, artinya hewan ini lebih dekat ke kerabatannya dengan tikus. Sedangkan otter adalah keluarga musang dan luak. Meski hampir mirip, penampilan keduanya pun jelas berbeda. Otter punya bentuk tubuh yang lebih langsing daripada beaver. Ekor beaver pipih dan lebar. Selanjutnya, beaver adalah herbivora atau pemakan tumbuhan, sedangkan otter adalah karnivora, pemakan daging. Fakta otter, meski hewan ini terbilang rakus tetapi cerdas. Mereka bisa makan sebanyak 25% dari berat tubuhnya. Makanan sebanyak itu penting untuk mengimbangi metabolisme tubuh mereka yang cepat. Sebagai karnivora, makanan otter mencakup ikan dan berbagai hewan air. Otter yang hidup di laut khususnya suka makan hewan bercangkang keras seperti kepiting dan kerang. Untungnya, otter termasuk hewan yang cerdas. Mereka bisa menggunakan alat seperti batu untuk memecahkan cangkang yang keras. Selain itu, otter merupakan hewan yang setia. Selayaknya manusia, otter juga membutuhkan pasangan hidup untuk melanjutkan keturunannya. Seorang ahli menyebutkan bahwa setelah diamati, otter merupakan hewan yang sangat setia terhadap pasangannya. Dia akan meninggalkan pasangannya apabila pasangannya sudah mati. Kebiasaan tidur otter pun sangat unik dan romantis. Mereka tidur sambil mengambang di atas sungai dengan saling berpegangan tangan. Kemungkinan supaya tidak hanyut terbawa arus. Selain itu, induk otter juga terbukti sebagai ibu yang baik. Mereka mengajarkan untuk berenang dan menyelam. Meski termasuk hewan semi-akuatik, otter tidak secara otomatis bisa berenang sejak lahir. Bayi otter butuh perawatan induknya hingga berusia sekitar 5 sampai 8 bulan. Oh ya, hewan semi-akuatik adalah segala jenis hewan darat yang menghabiskan sebagian hidupnya di perairan. Selanjutnya, keberadaan otter bisa jadi indikator lingkungan yang sehat. Otter termasuk hewan yang sensitif. Mereka hanya mau hidup di air yang tidak tercemar. Mereka butuh banyak makanan, dan makanan yang banyak biasanya hanya tersedia di lingkungan yang bersih. Maka keberadaan otter bisa jadi indikator lingkungan yang sehat. Jika otter mulai tersisih dari suatu lingkungan, artinya lingkungan tersebut telah mengalami pencemaran. Itulah beberapa fakta tentang otter, mamalia unik yang mirip beaver. Benar-benar hewan yang imut sekaligus menakjubkan ya. Terima kasih telah menonton!